Hai, selamat datang kembali di Sheets Halo semuanya, selamat datang kembali Jadi hari ini kita bakal bahas teori Karena waktu itu ada yang request The Summer in Trickster Jadi saya bakal bahas The Summer in Trickster kali ini So, kita lanjut aja ke pembahasannya Oke, kita bahas dari yang halaman sebelah kiri dulu Jadi kita bakal bahas teorinya Jadi seperti biasa, saya bakal translate Jadi baca dulu baru translate Oke, kita mulai The Summer in Trickster The scariest or the guviest monster we've encountered so far And that kid isn't just there for scale We saw the trickster swallow him whole I ticked him whole for not having enough enthusiasm About a met up local holiday called Summer in And he almost destroyed us Jadi maksudnya adalah Dia itu semacam creature yang paling menakutkan Dan paling konyol lah gitu Guviest monster Yang paling dia temuin Dan dia tuh ngeliat kayak ada anak kecil gitu Langsung di swallow Jadi swallow tuh maksudnya langsung ditelen sama si Summer in Trickster ini Jadi gak digigit Jadi langsung ditelen Terus jadinya katanya si Jeper ini Tadinya saya tuh punya entusiasm terhadap the summer wind ini Kayak holiday, acara holiday gitu Judulnya Summer in Tapi si Summer in Trickster ini Hampir menghancurkan kebahagiaannya dia gitu Yang entusiasnya Oke lanjut Jadi ini adalah descriptionnya Yang pertama Tall, stretchy body is tough nightmares and heavy are made of Jadi maksudnya adalah Dia tuh tinggi dan lentur gitu Jadi kalau kalian ngeliat tinggi lentur kan Biasanya kalian punya Pasti langsung got nightmare gitu kan Jadi maksudnya kayak gitu Terus yang number two Really easily offended If I was a trading foot tall immortal monster I think I would be less touchy Jadi dia itu si Summer in Trickster ini Sensitive lah orangnya gitu Kok orang sih? Creature, I mean creature Terus kata diper Karena dia, I'm sorry Pendek Jadi If I was a trading foot tall Jadi bilang kalau misalnya dia tinggi Sekitar 13 kaki Dia bakal seharusnya Gak sensitif Karena You know He wants to be tall Gitu So lanjut Yang ketiga Respy voice Which Grinda said was super hot Worryed about her Jadi Respy voice itu maksudnya Kayak suaranya tuh serak gitu Yang seperti dikatakan Yang dikatakan Grinda Temennya si Mabel Itu bilang It's super hot I'm so sorry It's super hot Like Ya hot Worryed about her Jadi ya khawatir tentang si Grinda ini Selanjutnya adalah Can morph its body Just like Mr. Faceless From the anime movie The cranky girl who did course In spirit town Mabel has watched that 82 times Jadi maksudnya adalah Bisa berbentuk Seperti body faceless Jadi faceless itu Kayak gak ada mukanya Kayak di film The anime movie Cranky girl who did course In spirit town Kalau kalian gak tau Jadi maksudnya ini tuh Kayak nama alias aja Nama alias gitu The cranky girl Jadi Gadis yang rewel Yang melakukan tugasnya Di spirit town Itu sebenernya judulnya Aslinya adalah Spirited way Kalau kalian belum nonton Ah itu parah sih Karena itu bener-bener popular banget Jadi kalau kalian gak nonton tuh Gak mungkin lah gitu Jadi kalau kalian belum nonton Kalian nonton aja Itu ada monster yang bentuknya Hampir mirip dengan Summer Wind Trickster Jadi namanya adalah Mr. Faceless Jadi dia gak punya muka Jadi pake topeng gitu Dan dia bilang Mabel itu Has watched that 82 times Jadi dia nonton sekitar 82 kali Sebenernya saya juga Sering banget nonton Spirited way Sekitar 10 kali lebih mungkin Karena itu seru banget Jika kalian belum nonton Selanjutnya adalah Yang terakhir Rips his clothes Every time he transforms Which explains all the stitches Jadi Si Summer Wind Trickster ini Sering kali Merobek bajunya gitu Rips his clothes Karena memang badannya itu Bisa berubah-ubah bentuk Jadi makanya Kalian bisa lihat Itu ada sobek-sobekan Itu karena dia Jahit lagi Gitu Oke selanjutnya Kita bahas yang sebelah kanan But after chasing us around Town all night He revealed his true nature To us Jadi maksudnya adalah Setelah Ngejar-ngejar si Deaver Mabel And the other Teman-temannya si Mabel Dia yang Nunjukin jati dirinya Si sama Trickster ini Jadi kayak Nunjukin jati dirinya Dan Ternyata The guy is made of Loser candy Something like 30 years of Loser candy And all he ever wanted Was for someone To eat him Jadi maksudnya adalah Ternyata Wujud aslinya si Samurai Trickster ini adalah Semacam Tumpukan permen Yang berusia 30 tahun Dan dia pecunda And all he ever wanted Was for someone To eat him Jadi maksudnya Dia itu Selama ini tuh Cuma pengen Ada orang yang makan Tubuhnya dia Cause Dia made of candy Semuanya The scariest thing I saw on Samurai Eve Was who's actually Eating the Samurai Trickster Dan yang paling seremnya adalah Dimana saya ngeliat Si Zeus Lagi makan Candy yang di Badannya Samurai Trickster And the second scariest Was Stan Trying to get into A girdle For his vampire Costume Dan yang paling serem adalah Dimana saya ngeliat Stan Atau pamannya Si Deeper and Mabel ini Itu mencoba Untuk memakai Korset Untuk Kostum Vampire Vampire nya Kalau kalian gak tau Korset kayak begini Begitu Jadi kayak Lagi nyoba gitu Yang lari dan itu adalah Hal yang paling menakutkan Amin Gak paling sih Korsetnya yang kedua Kayak gitu Oke Saya bakal kasih Cuplikan film Amin Cuplikan Ya The Samurai Trickster nya Oke everyone That's it And that's all Jadi itu semua teori Dari The Samurai Trickster Jadi kalau kalian Mau ada request lagi Kalian bisa Taruh di komen Di bawah Dan Apa Oh iya Kalau misalnya ada Koreksi Kalian bisa Taruh di bawah Juga di komen Kalau misalnya ada Kayak Salah research Karena saya gak tau Jago-jago banget Bahasa Inggris And Kalian Terima kasih Udah nonton Masih nungguin Sampai sekarang And Good luck on your day And Good day And Tunggu video selanjutnya Tunggu video selanjutnya